Selamat pagi, saat ini saya akan melanjutkan membaca kitab Masmur, yaitu dari Masmur 95. Hormatilah Tuhan dan taatilah dia. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur. Bersorak-sorak baginya dengan nyanyian Masmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar, dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya. Puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, dialah yang menjadikannya. Dan darat, tangannya lah yang membentuknya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meribah. Seperti pada hari di Masa, di Padang Turun. Pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. Empat puluh tahun aku jemuh kepada angkatan itu. Maka kataku, Mereka suatu bangsa yang sesat hati, dan mereka itu tidak mengenal jalanku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Saya lanjutkan dengan membaca Masmur 96. Alah Tuhan dan Hakim seluruh dunia. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa, dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahset daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa. Tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semarak ada di hadapannya. Kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa. Kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Sungguh tegak dunia, tidak goyang. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Biarlah langit bersuka cita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah gemuruh laluk serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang diatasnya. Maka segala pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Sebab ia datang, sebab ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan. Dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Saya lanjutkan dengan membaca Masmur 97. Tuhan adalah Raja. Tuhan adalah Raja. Biarlah bumi bersorak-sorak. Biarlah banyak pulau bersuka cita. Awan dan kekelaman ada sekeliling dia. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya. Api menjalar di hadapannya. Dan menghanguskan para lawannya sekeliling. Tilat-tilatnya menerangi dunia. Bumi melihatnya dan gemetar. Gunung-gunung luluh seperti lilin di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan seluruh bumi. Langit memberitakan keadilannya. Dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Semua orang yang beribadah kepada patung akan mendapat malu. Orang yang memegahkan diri karena berhala-berhala. Segala ala sujud menyembah kepadanya. Sion mendengarnya dan bersuka cita. Putri-putri Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghukumanmu ya Tuhan. Sebab engkau lah ya Tuhan yang maha tinggi di atas seluruh bumi. Engkau sangat dimuliakan di atas segala ala. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan. Bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya. Akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Terang sudah terbit bagi orang benar. Dan suka cita bagi orang-orang yang tulus hati. Bersuka citalah karena Tuhan. Baik orang-orang benar. Dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang tulus. Saya lanjutkan dengan membaca Masmur 98. Saat penyelamatan sudah dekat. Masmur. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Sebab ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan. Kepadanya oleh tangan kanannya. Oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya. Telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Yang mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada ala kita. Bersorak-soraklah bagi Tuhan. Hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-sorailah, dan bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Tuhan dengan kecapi. Dengan kecapi dan lagu yang nyaring. Dengan afiri dan sangka kalah yang nyaring. Bersorak-soraklah di hadapan Raja. Biarlah gemuruh laut serta isinya dunia serta yang diam di dalamnya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama di hadapan Tuhan. Sebab ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Saya lanjutkan dengan membaca Masmur 99. Tuhan Raja yang Kudus. Tuhan itu Raja, maka bangsa-bangsa gemetar. Ia duduk di atas kerup-kerup, maka bumi goyang. Tuhan itu maha besar di Sion. Dan ia tinggi mengatasi segala bangsa. Biarlah mereka menyanyikan syukur bagi namamu yang besar dan dahsat. Kuduslah ia, Raja yang kuat, yang mencintai hukum. Engkaulah yang menegakkan kebenaran, hukum dan keadilan di antara keturunan Yaakob. Engkaulah yang melakukannya. Tinggikanlah Tuhan ala kita dan sejutlah menyembah kepada tumpuan kakinya. Kuduslah ia, Musa dan Harun di antara imam-imamnya. Dan Samuel di antara orang-orang yang menyerukan namanya. Mereka berseru kepada Tuhan dan ia menjawab mereka. Dalam tiang awan ia berbicara kepada mereka. Mereka telah berpegang pada peringatan-peringatannya dan ketetapan yang diberikannya kepada mereka. Tuhan ala kami, Engkau telah menjawab mereka. Engkau ala yang mengampuni bagi mereka. Tetapi yang membalas perbuatan-perbuatan mereka. Tinggikanlah Tuhan ala kita dan sejutlah menyembah di hadapan gunungnya yang kudus. Sebab kuduslah Tuhan ala kita. Saya lanjutkan dengan membaca masmur seratus. Pujilah ala dalam baiknya. Masmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah kehadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita. Dan punya dialah kita. Umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Kedalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Saya lanjutkan dengan membaca masmur seratus satu. Seorang raja bernasar. Masmur Daud. Aku hendak menyanyikan kasih setia dan hukum. Aku hendak bermasmur bagimu ya Tuhan. Aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercelah. Bilakah engkau datang kepadaku? Aku hendak hidup dalam ketulusan hatiku. Di dalam rumahku. Tiada kutaruh di depan mataku. Perkara dursila. Perbuatan murtad aku benci. Itu takkan melekat padaku. Hati yang bengkok akan menjauh daripadaku. Kejahatan aku tidak mau tahu. Orang yang sembunyi-sembunyi mengumpat temannya. Dia akan kubinasakan. Orang yang sombong dan tinggi hati. Aku tidak suka. Mataku tertuju kepada orang-orang yang setiawan di negeri. Supaya mereka diam bersama-sama dengan aku. Orang yang hidup dengan cara yang tidak bercelah akan melayani aku. Orang yang melakukan tipu daya tidak akan diam di dalam rumahku. Orang yang berbicara dusta tidak akan tegak di depan mataku. Setiap pagi akan kubinasakan. Semua orang fasik di negeri akan kulenyapkan dari kota Tuhan. Semua orang yang melakukan kejahatan. Saya lanjutkan dengan membaca Masmur 102. Doa minta tolong dan doa untuk siur. Doa seorang sengsara. Pada waktu ia lemah lesu dan mencurahkan pengaduhannya kehadapan Tuhan. Tuhan, dengarkanlah doaku dan biarlah teriakku minta tolong sampai kepadamu. Janganlah sembunyikan wajahmu terhadap aku pada hari aku tersesat. Sandingkanlah telingamu kepadaku pada hari aku berseru. Segeralah menjawab aku. Sebab hari-hariku habis seperti asap. Tulang-tulangku membara seperti perhatian. Hatiku terpukul dan layu seperti rumput. Sehingga aku lupa makan rotiku. Oleh sebab keluhanku yang nyaring, aku tinggal tulang-belulang. Aku sudah menyerupai burung undan di padang gurun. Sudah menjadi seperti burung ponggok pada reruntuhan. Aku tak bisa tidur dan sudah menjadi seperti burung terpencil di atas sotoh. Sepanjang hari aku dicelah oleh musuh-musuhku. Orang-orang yang mempermainkan aku menyumpah dengan menyebut namaku. Sebab aku makan abu seperti roti dan mencampur minumanku dengan tangisan. Oleh karena marahmu dan gerammu. Sebab engkau telah mengangkat aku dan melemparkan aku. Hari-hariku seperti bayang-bayang memanjang. Dan aku sendiri layu seperti rumput. Tetapi engkau ya Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya. Dan namamu tetap turun-temurun. Engkau sendiri akan bangun. Akan menyayangi Sion. Sebab sudah waktunya untuk mengasih haninya. Sudah tiba saatnya. Sebab hamba-hambamu sayang kepada batu-batunya. Dan merasa kasihan akan debunya. Maka bangsa-bangsa menjadi takut akan nama Tuhan. Dan semua raja bumi akan kemuliaanmu. Bila Tuhan sudah membangun Sion. Sudah menampakkan diri dalam kemuliaannya. Sudah berpaling mendengarkan doa orang-orang yang bulus. Dan tidak memandang hina doa mereka. Biarlah hal ini dituliskan bagi angkatan yang kemudian. Dan bangsa yang diciptakan nanti akan memuji-muji Tuhan. Sebab ia telah memandang dari ketinggiannya yang kudus. Tuhan memandang dari surga ke bumi. Untuk mendengar keluhan orang tahanan. Untuk membebaskan orang-orang yang ditentukan mati dibunuh. Supaya nama Tuhan diceritakan di Sion. Dan dia dipuji-puji di Yerusalem. Apabila berkumpul bersama-sama bangsa-bangsa. Dan kerajaan-kerajaan untuk beribadah kepada Tuhan. Ia telah mematahkan kekuatanku di jalan. Dan memperbandek umurku. Aku berkata, Ya Allah ku, janganlah mengambil aku pada pertengahan umurku. Tahun-tahanmu tetap turun-temurun. Dahulu sudah kau letakkan dasar bumi. Dan langit adalah buatan tangamu. Semuanya itu akan binasah. Tetapi engkau tetap ada. Dan semuanya itu akan menjadi usang. Seperti pakaian. Seperti jubah. Engkau akan mengubah mereka. Dan mereka berubah. Tetapi engkau tetap sama. Dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Anak hamba-hambamu akan diam dengan tenteram. Dan anak cucu mereka akan tetap ada di hadapanmu. Demikianlah. Saya telah membaca Masmur sampai dengan Masmur 102. Dan saya akan menanjutkan membaca Masmur berikutnya. Yaitu Masmur 103. Tentang kujilah Tuhan. Hei jiwaku. Pada kesempatan yang akan datang. Sekian. Terima kasih.